Intro Yusri Tun Kifli Jadi Bapak ini Di sini sebagai Ketua Dayak Sebagai Pimpinan Dayak Ketuhul Mu'arif Al-Habibiyak Furuk Salis Artinya cabang yang ketiga Daripada Dayak Ketuhul Mu'arif Al-Habibiyak Yang berpusat di Ketidik Kota Langsa Jadi sejarah dari Dayak ini bagaimana Pak Awalnya itu kok bisa Dibangun dayak ini Awalnya bagaimana Pak Jadi yang pertama sekali Dayak ini Atas arahan Daripada guru kami Iaitu Abana Murdani Di Gampung Serigit Kota Langsa Melihat Perkembangan Agama Di Kota Langsa Yang perlu kepada Pendidikan agama Kepada masyarakat Kepada anak-anak Kemudian kepada Warga Warga kampung Di Kota Langsa Maka beliau Abana guru kami Melukaskan saya Sebagai Orang yang dipercayai Untuk mengelola Dayak ini Untuk sementara Saya disini Sebagai Dibinan Dayak Cabang Karena Lembaga Dayak Kepul Muharif Al-Ali Dibia Yang berpusat Di sedikit Sudah mempunyai Beberapa cabang Yang ada di Kota Langsa Dan di luar Kota Langsa Bahkan juga Ada cabang Yang sudah Berada Di Kota Jambi Juga ada cabang Daripada Dayak Kepul Muharif Al-Ali Berarti Bapak Sebagai pimpinannya Di sini Sebagai pimpinan Dayak Cabang Jadi Di sini Guru Dan anak-anaknya Ada berapa Orang Pak Untuk sementara Karena Baru Mulai Saya Dibantu oleh Yaitu Umi Saya Dan Ada Beberapa Orang Pengajar Yang Kurang Berpindah 6 orang Kerasan ring Karena Tidak ada yang tetap Ada yang pernah Pendah Kurang 50 orang Kegiatan Di sini Apa Ini Pak Kegiatan Berarti Kalau pagi Dari jam 11 Sampai Azandur Pengajian Ke anak-anak EPA Kemudian Hari Selur Jam 2 Sampai Asar Tiap Hari Sabtu Dan Sampai Hari Kamis Ada pengajian Anak-anak Ada ayat Al-Quran Ada kitab Kemudian Nanti malam Malamnya Tiap malam Juga ada Kegiatan Pelajar Mengajar Ada pun Untuk Hari Jumat Ini khusus Kepada Jumat Yang terhadap Di tempat Kita ini Jadi ini Senin Sampai Sabtu Ini Senin Sampai Sabtu Sampai Kemis Sampai Kemis Jumat Ibu Sistem Belajar Ketak Oleh Guru Kemudian Para Santrin Mendengar Dan Apa yang Tidak Tau Dikanyakan Jadi Belajar Langsung Belajar Umum Belajar Umum Tidak Ada Ini khusus Belajar Ketak Belajar Kuran Kuran Jadi Pertanyaan Yang terakhir Apa Harapan Bapak Terhadap Dayah Terdepannya Bagaimana Harapan Daripada Guru-guru kami Selama-ulama Yang terdahulu Tujuan Ditidikan Suatu dayah Di suatu tempat Atau di suatu Kampung Adalah Untuk Menghilangkan Kejahilan Dalam Bidang agama Kepada Masyarakat Sekitar Sehingga Dengan belajar Ilmu agama Masyarakat Tahu Siapa Tuhannya Tahu Bagaimana Beribadah Tahu Bagaimana Menjaga Daripada Ibadah Yang telah Dilaksanakan Jadi Tujuan lain Adalah Tujuan Inti Daripada Ditidikan Dayah Adalah Dengan harapan Masyarakat Dalam Beribadah Sudah Ada Modal Utama Iaitu Ilmu Jadi Bukan Hanya Beribadah Dalam Artian Ikut Ikutan Belajar Dan Beribadah Tanpa Ilmu Karena Beribadah Tanpa Ilmu Sebagaimana Dikatakan Di dalam Kitab Marjud Datun Akan Ditolak Supaya Masyarakat Ini Tahu Beribadah Yang Sebenarnya Menurut Aturan Agama Maka Ditugaskanlah Kami Di sini Untuk Mengajar Kepada Masyarakat Semangku Kami Mudah-mudahan Masyarakat Di daerah Sini Dan Tempat-tempat Yang lain Mereka Tahu Untuk Mengayumi Masyarakat Untuk Kebaikan Untuk Kebajikan Dunia Dan Akhirat Jadi Jangkauannya Untuk Jangka panjang Dunia Dan Akhirat Tidak hanya Sekedar Butuh Dunia Mungkin Hanya Pertanyaan Gitu Yang Saya Ingin Tanyakan Terima kasih Kepada Bapak Selamat Sama Terima kasih Terima kasih.